Intro Haleluya, salam berkat suka cita buat suratku sekalian Dan tema kita kali ini tentang lapar dan haus Kalau saudara lapar dalam pikiran saudara saya ingin makan Ingin memenuhi rasa lapar saya Dan saya ingin mengisinya dengan makanan yang saya suka Kalau haus, minum saudara Tetapi bagaimana firman Tuhan mengingatkan kepada kita seperti perkataan Tuhan Tentang kata-kata bahagia yang begitu luar biasa dasyat Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan Dan ini menjadi sesuatu hal daya tarik, daya pikat buat kita Lapar dari hal apa, haus dari hal apa Firman Tuhan sudah memberikan clue kepada kita Bahwa kita lapar akan kebenaran, haus akan kebenaran Artinya orang yang selalu merindukan ingin mengisi kebutuhan pokoknya itu dengan kebenaran Ingin memuaskan dahaganya itu dengan kebenaran Kenapa saudara? Karena kebenaran adalah kebenaran itu sendiri Allah itu sendiri, firman itu sendiri Lantas bagaimana kalau kita menganggap diri kita benar, kita paling benar Dinilai dari sisi yang mana saudara? Karena Alkitab juga berkata tidak ada satu manusia pun yang benar di muka bumi Hanya Allah yang benar Maka kalau hanya Allah yang benar Tidak ada titik dosa sekalipun saudara Begitu agung mulia, begitu suci, dan begitu kudusnya Nah kalau kita saudaraku sekalian Maka Alkitab memberikan kepada kita satu pelajaran Mari terus bergaul dengan kebenaran itu Mari terus pahami kebenaran itu Mari penuhi kebutuhan kita itu dengan kebenaran Kebutuhan firmannya Kebutuhan perenungan akan perkataan Tuhan Nasehat-nasehatnya Wajangannya dan ajarannya Maka tak kalah kita masuk dalam rencana Tuhan yang begitu indah Kita lapar, kita haus Mari kita makan Mari kita minum Mari saudaraku ambil waktu kepada kehidupan kita Untuk memenuhi setiap kebutuhan kita Sehingga kebenaran itulah memulihkan Mengenyangkan kita Dan membuat hidup kita Sehingga merasakan bahwa Kesegaran itu semakin muncul di setiap kekurangan kita Ingat baik-baik selama kita mau belajar Kepada keteladanan Tuhan Maka hidup kita tidak akan pernah sia-sia Karena proses belajar akan kebenaran Itu mutlak kita jalani Supaya hidup kita Seperti apa yang Tuhan kehendaki Biarlah lapar dan haus kita Kita penuhi dengan kebenaran Yaitu firman yang datang dari Tuhan Perkataannya Sehingga hidup kita Semakin sungguh-sungguh Dalam mengasihi Tuhan Sukses buat saudara Dan Tuhan Yesus Memberkati Haleluya Selamat menikmati Selamat menikmati